Guna menciptakan kondisi aman dan kondusif pada pilkada saat ini, jajaran Polres Tanjap Barat melakukan razia gabungan sejumlah toko yang ada di kota Kuala Tunggal. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan miras mencapai 302 botol berbagai jenis dan merek. Kepolisian Resort Tanjap Barat bersama Bia Cukai Jambi berhasil menyitah ratusan botol miras dari berbagai merek dagang. Barang bukti ini diamankan dari operasi kepolisian yang ditingkatkan KKYD di wilayah Kuala Tunggal. Operasi yang dilakukan petugas gabungan ini dilakukan dalam rangka memberantas peredaran hidupan keras ilegal, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Humas Polres Tanjap Barat Ibtu Hendri, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu siang bersama tim gabungan, baik dari Polres maupun Bia Cukai. Dalam razia ini terdapat beberapa toko yang ditemukan menjual minuman keras dan diduga tidak memiliki izin. Petugas berhasil menyita 302 botol miras dari berbagai merek dagang, salah satunya seperti anggur hijau, anggur putih, anggur merah, intisari, whisky asoka, dan lain sebagainya. Bu Haji Amiras itu, kita memang ada kegiatan KRID. KRID itu adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengantisipasi, nah ini masa kampanye, kita mengantisipasi di masyarakat, jangan sampai dipengaruhkan oleh minuman keras, jadi untuk mengacau kegiatan kampanye. Berarti di toko-toko berapa titik itu yang kita masukkan, Bang, kemarin? Kalau kita salah itu ada dua toko yang misal, yang di depan BNI, Rancai, sama yang di satu toko yang di salah satu toko. Jadi apa yang kita cita, Bang, mungkin, Bang, dari hasil itu? Di cita itu macam-macam, ada yang dari kelas alkohol A, B, C. Itu ada sekitar 300 lebih yang kita cita, tapi kita amankan di Bia Cukai. Berarti itu nanti tindak lanjut seperti yang pemilik toko itu seperti apa itu? Tindak lanjut itu memang kita mengunggung dari Bia Cukai. Itu memang izinnya atau dicapur atau apa, kita tunggu posisinya lebih lanjut. Baru bukti yang disita ini kemudian disegel menggunakan pita merah, selanjutnya baru bukti ini diamankan dan dibawa ke kantor Bia Cukai. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan.